Intro Selamat datang kembali di channel Jabografi, saya doakan chat selalu Kali ini kita akan membuat intro Particle Goal di Vilmora Pertama buka Vilmora kalian, kita akan setting project dulu, kita pilih file, kemudian project setting Untuk aspek rasio kita pilih 16 berbanding 9, untuk resolusinya jadikan Full HD, kemudian untuk frame rate nya kita bisa atur 30 bps Sekarang kita masukkan bahannya, kita pilih disini klik Kalian bisa mendownload bahannya di deskripsi, kita masukkan semuanya Kita masukkan Particle Goal terlebih dahulu Kita akan merubahnya di layar keempat, ini layar ke satu, kita tinggal tarik ke atas Ini layar ke dua, kita ubah ke layar keempat Ini sudah di layar keempat Untuk bentuknya seperti ini, Gold Particle Kemudian kita setting dulu, kita pilih setting Kita pilih composition disini, kita pilih Kemudian untuk mode blending, kita jadikan screen Kemudian ok Disini kita lock dulu, kita aktifkan lock nya Sekarang kita masukkan logo, kita letakkan di layar satu Layar disini layar satu Untuk ukurannya kita panjangkan saja Kemudian kita kecilkan logo, kita bisa klik dua kali Hingga muncul garis tepian seperti ini Kemudian kita kecilkan, sesuaikan di lingkaran gold Kita ok Sekarang kita masukkan efek matte Kita letakkan di layar kedua Jika muncul seperti ini, resolusinya kita pilih 30 fps Untuk bentuknya seperti ini Kemudian kita setting Pilih composition disini Kemudian untuk mode blending, kita ubah menjadi multiply Kemudian ok Untuk durasinya kita samakan panjangnya Kita tinggal tarik Seperti ini, tarik Dia akan terpotong Kita putar dulu hasilnya Terakhir kita akan menambahkan efek mengkilap Kita letakkan di layar ketiga Disini panjangnya kita samakan saja Kita potong Kemudian kita setting Pilih setting Pilih composition Untuk mode blending, kita ubah menjadi soft light Kemudian ok Sekarang kita letakkan di durasi kedua Kemudian kita geser saja Layar logo Kita geser Kemudian layar matte Dan layar mengkilapnya kita geser Sekarang kita putar hasilnya Sekarang kita export Pilih export Kemudian disini untuk namanya kita ubah menjadi intro Kita pilih disini Untuk penyimpanannya Kalian bisa atur di komputer kalian Kemudian kita pilih setting disini Kita bisa atur lagi disini untuk kualitasnya Pilih yang mana Kita pilih yang base saja Jika sudah kita bisa export Demikian tutorial kita kali ini Semoga bisa bermanfaat Kita nantikan tutorial selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya